Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, kalau tidak mudah Di sesi tutorial kali ini, kita akan belajar mengenai penginstalan XM pada Ubuntu 24.0 yang akan sendiri adalah perangkat LUNA open source yang bisa diinstal bersama untuk membuat server lokal dari situs web dinamis dan aplikasi website yang ditulis dalam bahasa penerbangan web Istilah ini sebenarnya merupakan singkatan yang mewakili sistem operasi dari L sendiri, kepanjangan dari Linux, kemudian dengan web server A atau C, dan database yang disimpan di dalam basis data MySQL dan juga konten damis yang diolah dengan menggunakan bahasa pemprograman PHP maka disingkat L untuk Linux, A untuk Apache, M untuk MySQL, dan P untuk PHP Di sesi kali ini, kita akan meninstal dalam pada Ubuntu 24.0 Yang pertama, kita harus menggunakan manager paket Ubuntu, yaitu APT, dengan membuka terminal Ketika itu, kita ketikkan perintah sudo Dan untuk perintah sudo ini, kita nanti akan diminta untuk memberikan kapis seni pengguna yang memastikan kita memiliki akses untuk melalui paket sistem Dan mengetikkan sudo Dan mengetikkan sudo APT Update Di sini kita akan mengupdate bagian manager paket yang ada di Ubuntu Setelah selesai Setelah selesai kita akan melakukan peninstalan Apache yang merupakan server web yang akan kita install dalam Ubuntu dan mengetikkan . install Apache tekan enter kemudian kita diminta untuk menverifikasi instalasi Apache dan mengetikkan untuk ia lalu tekan enter kita tunggu sampai proses instalasinya selesai setelah proses instalasi selesai setelah proses instalasi selesai kita bisa melihat atau menyelesaikan pengaturan firewall dan memperbolehkan alunitas dengan perintah UFP yang memiliki berbagai profil aplikasi yang berbeda yang dapat kita manfaatkan untuk mengaturnya untuk melihat profil yang tersedia kita bisa ketikan sudo UFP APP disk maka disini ada beberapa operasi aplikasi Apache yang tersedia yang pertama ada Apache sendiri yang digunakan untuk membuka port 80 yang merupakan lalu lintas web normal dan tidak ter-encrypsi kemudian ada Apache full yang membuka baik port port 80 yang merupakan lalu lintas web normal yang tidak ter-encrypsi dan juga dia juga dapat membuka port 443 yang merupakan lalu lintas web yang ter-encrypsi kemudian ada Apache Secure yang merupakan profil yang hanya membuka port 443 yang merupakan lalu lintas yang ter-encrypsi untuk melihat verifikasi akses untuk port lalu lintas yang dapat digunakan oleh Apache kita bisa menetikkan sudo sudo ufv status ini statusnya masih pin aktif ya untuk mengaktifkannya kita bisa menetikkan sudo ufv allow below pin tanda petik message ini statusnya kembali kita bisa kita langsung baik kita langsung coba saja untuk cek apakah instalasi Apache kita sudah berhasil kita tengah selesai nah sampai sini untuk jadinya atau khas kita sudah dapat menginstall apa shape pada umur itu dengan baik di video selanjutnya kita akan belajar mengenai penginstalan MySQL untuk pada Ubuntu 20.04 sekian video tutorial kali ini selamat belajar dan terima kasih terima kasih